Seorang residivis narkoba ditangkap tim sar es krim narkoba Polres Langsa. Jufri Hanafiah tertangkap tangan beserta bukti sabu-sabu seberat lebih dari 1 kg yang dikemas dalam bungkusan plastik. Penangkapan warga Lok Sukon Kabupaten Aceh Utara ini berawal dari laporan warga yang mencurigai tersangka akan bertransaksi narkoba di kota Langsa. Namun mengubah lokasi transaksi ke Aceh Timur. Saat itu tim sat narkoba terus memantau gerak-gerik para pelaku yang berjumlah 3 orang. Setelah waktunya tepat, tim mengerbek lokasi namun hanya berhasil menangkap Jufri. Sedangkan dua lainnya melarikan diri. Polisi menangkap Jufri di desa Ulegampong, Kecamatan Camtalirabayu, Kabupaten Aceh Utara. Saat menggeledah jok sepeda motor, petugas mendapati barang bukti sabu-sabu yang terbungkus dalam teh hijau. Selain menyita sabu-sabu, polisi menyita dua sepeda motor. Jadi penyelidikan di Langsa, karena bergerak-gerak terus dengan kegigian mereka, sampai lah ke Aceh Utara. Barang bukti 1029 gram. Residifis ditahan di putus oleh pengadilan negeri Lok Sukun dengan ancaman, eh ancaman, dengan putus oleh pengadilan dua tahun. Kemudian dimasukkan ke lapas 2B Lok Sukun dan sesuatu yang lainnya. Tersangka merupakan seorang residifis dalam kasus yang sama dan telah menjalani hukuman selama dua tahun. Namun tersangka kembali bertransaksi narkoba dengan mengubah lokasi dari Aceh Timur ke wilayah Aceh Utara. Maimun Zir melaporkan dari Langsa. Ini apa nih ya? Silih lah. Kita kasih ya. O traktur ke apa? Nggak tahu nih.